Intro Halo apa kabar pemirsa semuanya semoga sehat dan juga tetap semangat senang sekali di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa di Anjang sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta kali ini bersama dengan saya Penabela Arin pemirsa tentunya kemarin beberapa tujah lalu PPKM Darurat diberlakukan di wilayah Jawa dan juga Bali tentunya ini memberikan dampak pada berbagai macam sektor kehidupan termasuk juga sektor pariwisata dan menurut data yang dirilis di pertumbuhan ekonomi Triwulan 2021 oleh BPS menunjukkan bahwa setiap daerah ini memiliki karakter yang berbeda, artinya untuk upaya pemulihan ekonomi pun juga berbeda satu sama lain dengan karakter yang berbeda dari masing-masing daerah kira-kira bagaimanakah seluruh pihak bisa bersinergi dalam upaya percepatan pemulihan pariwisata Jogja pasca PPKM Darurat diberlakukan kami akan mengajak Anda untuk berbincang dalam anjang sana kali ini dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual melalui ruang Zoom kami ingin menyampaikan terlebih dahulu telah hadir beliau Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY ada Bapak R.B. Dwi Wahyu Bapak Dwi, apa kabar? sehat selalu sehat selalu Bapak semangat Bapak untuk bincang-bincang kali ini semangat jaga imun semangat jaga imun terima kasih Pak Dwi dan juga tentunya telah bergabung bersama kami disini beliau Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ada Bapak Singgi Raharjo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat dan bahagia sehat dan bahagia kuncinya harus bahagia Pak Singgi supaya imunnya tetap naik tetap terjaga terus baik, terima kasih dan juga kami tentunya ingin menyapa telah bergabung bersama kami disini beliau Ketua Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia DPD Jogja ada Ibu Marini Ibu, apa kabar? sehat Mbak, Alhamdulillah sehat selalu bahagia juga pastinya Ibu jaga imun? iya harus ya bahagia salah satu cara untuk meningkatkan imun Mbak jadi tetap terus bahagia terus Pak baik, terima kasih Ibu Marini kita akan lanjutkan nanti obrolan kita dan juga pastinya sekali lagi pemirsa dimanapun Anda berada tentunya jangan lupa untuk juga terus menerapkan protokol kesehatan jangan lupa untuk tetap menggunakan masker menjaga jarak mencuci tangan menghindari kerumunan dan juga membatasi mobilitas baik, sekali lagi pemirsa semuanya di anjang sana kali ini kita akan melihat tentunya bagaimana seluruh pihak pemerintah, dinas terkait masyarakat, pelaku wisata terus bersinergi untuk bisa melakukan upaya percepatan pemulihan pariwisata Jogja pasca PPKM darurat karena kita tahu kemarin di tengah kondisi pandemi beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat merasakan geliat pariwisata Jogja yang kembali bangkit namun akhirnya mau tidak mau suka tidak suka harus kembali menginjak rem karena diberlakukan PPKM darurat nah saya ingin memulai obrolan kita kali ini ke Pak Singgi terlebih dahulu Bapak, kira-kira bagaimana Bapak kemarin sudah sempat geliat pariwisata kembali meningkat akhirnya mau tidak mau ngerem lagi Bapak karena PPKM darurat kondisinya peripuan Pak Singgi iya betul sekali Mbak Arin dan para pemirsa jadi sekarang ini kita tidak tidak rem lagi ini sudah handbrake ini ini rem daruratnya sudah diambil sehingga semuanya kita lakukan untuk penutupan jadi dipastikan semua destinasi pariwisata baik yang dikelola oleh pemerintah kemudian swasta dan masyarakat ini tutup semua sampai dengan nanti kebijakan apelonggaran akan dilakukan oleh pemerintah tentu ini adalah sebuah keprihatinan bagi kita semua saya melihat kalau kemudian kita lihat di beberapa destinasi memang kemudian sepi sekali tidak ada pengunjung pedagangnya pun jadi ikut tutup ini karena memang kuncinya pedagang yang ada di destinasi itu kan karena ada wisatawan sementara wisatawannya tidak boleh datang maka mereka juga memilih tidak melakukan aktivitas untuk menjual makanan kemudian souvenirnya karena memang tidak ada yang kemudian dilayani ini hampir dipastikan di semua destinasi di daerah istimewa jauh jakarta seperti itu nah kalau tiap hari saya dapat WA dapat telepon keluhan dari semuanya hampir semua mengeluh dan menanyakan kapan ini kondisi seperti ini akan berakhir saya juga tidak tahu dan saya sampaikan bahwa ini tergantung kita juga kalau kemudian kita semua ini disiplin dalam penerapan prokos tentu kemudian akan menyumbang positif terhadap tidak meningkatnya yang terkonfirmasi COVID-19 inilah yang kemudian perlu disadari oleh kita semua dan masyarakat bahwa tergantung dari kita sendiri sebetulnya seperti itu Mbak Ari oke baik Bapak artinya kalau kita boleh katakan memang betul pemulihan ekonomi menjadi fokus pariwisata menjadi fokus tapi saat ini yang menjadi prioritas adalah kesehatan betul begitu Pak Singgi iya betul kalau kita melihat trennya masih cukup tinggi dan yang kemungkinan juga apa ya membuat kita was-was khawatir itu adalah tingkat kematiannya juga cukup tinggi ini yang disorot bahkan kita masuk di 4 provinsi yang tingkat kematiannya cukup tinggi sehingga ini menjadi perhatian yang cukup serius kenapa kalau bisa sampai seperti itu seperti itu Mbak Ari baik Pak Singgi ini mungkin juga tadi berbicara soal percepatan pemulihan pariwisata Bapak ya termasuk juga yang akan berdampak pada ekonomi kemarin beberapa waktu yang lalu yang juga saya rasa masih akan terus berjalan dari pariwisata dengan melibatkan destinasi wisatanya juga menjadi bagian dalam percepatan vaksinasi apakah ini juga menjadi salah satu harapan untuk segera membaiknya kondisi dengan dukungan dari sekitar pariwisata Pak Singgi Yes jadi ini adalah ini adalah merupakan satu strategi dan upaya kita untuk membentuk herd immunity di bidang pariwisata kita tahu bahwa kemudian kalau herd immunity ini bisa terjadi kalau kemudian prosentasenya sampai dengan 70 persen kami ingin semua SDM pariwisata ini sudah dilakukan vaksinasi makanya kemudian kami kami membantu bersinergi kolaborasi dengan dinas kesehatan kemudian dengan destinasi wisata kemudian dengan stakeholder kita yang cukup banyak itu kemudian kita ajak bersama-sama untuk yuk kita kita akselerasi nah cara mengakselerasinya kemarin dengan memanfaatkan beberapa destinasi wisata dan ternyata responnya cukup bagus cukup bagus sekali jadi ibarat kita kita vaksinasi tapi bonusnya berwisata yang selama ini kita memang sudah sudah kangen ya Pak ya seperti kemarin di Sotsor kemudian di HHSKiView kemudian di Blake Hill kemudian kemarin baru kita lakukan di Jogja Bay terus hari ini tadi pagi di Teping Breksi dan ini merupakan satu oh hari ini ada dua di Unung juga ada ini merupakan satu inovasi juga sebetulnya inovasi bagaimana mau menggabungkan antara pariwisata dan kesehatan menjadi satu dan komitmen bersama untuk membuat sektor pariwisata lebih aman lebih sehat ini saya yakin untuk kemudian bisa dilakukan setelah bersama-sama baik Pak Singgi luar biasa sekali artinya memang betul kebangkitan pariwisata menjadi target kita bersama tapi jelas bagaimana caranya kita mulai dengan tadi itu ya Pak ya menggencarkan vaksinasi sebagai salah satu upaya untuk memperbagi kondisi ya saat ini memang mungkin masih boleh dikatakan memprihatinkan dengan angka COVID-19 yang cukup tinggi baik terima kasih sebagai persiapan sebetulnya nanti kalau kemudian situasinya sudah bagus sudah mulai dilakukan ini kami sektor pariwisata siap menerima para wisatawan dengan mungkin akan di branding kami sudah vaksinasi 100% itu adalah promosi yang sangat bagus sekali betul artinya juga saya yakin para wisatawan kalau mau berwisata besok kedepannya juga lebih selektif Pak Singgi ya salah satunya dengan melihat para pelaku wisata sudah divaksin sebagai salah satu upaya pemutusan rantai penyebaran COVID-19 terima kasih Pak Singgi luar biasa sekali sinergi yang dilakukan ya dan Pak Dwi Wahyu Bapak kira-kira bagaimana melihat ini Bapak kemarin kita tahu bahwa DIA masih terus berjuang untuk melawan COVID-19 mungkin kalau kita boleh bilang para wisata di DIA juga memang akhirnya mau tidak mau tadi ya Pak yang ngerim untuk bisa menekan laju pertumbuhan laju dari penyebaran COVID-19 namun juga dari satu sisi menjadi suatu keprihatinan bagaimana Bapak dari Dewan melihat hal tersebut dan kira-kira sinergi seperti apa Bapak yang bisa kita lakukan ya jadi kalau Pak Singgi tadi konsepnya adalah bagaimana menggabungkan para wisata dengan vaksin oke setuju tapi bagi saya itu hanya salah satu saja karena ini kondisinya seperti ini yang goalnya pastinya nanti akan memberikan image bahwa di DIA pariwisata aman karena kita sudah divaksin katanya begitu tapi ini kan hanya sementara artinya begini saya mau ngomong di komisi B itu pasti ngomong tentang perekonomian yang tidak boleh berhenti nah salah satunya basis perekonomiannya adalah pariwisata nah pariwisata dengan kondisi pandemi ini tidak boleh berhenti nah vaksin hanya salah satu apa namanya cara untuk apa namanya mengantisipasi pandemi ini dari perspektif kesehatan tetapi ada hal yang tidak boleh lupa antara kesehatan dan recovery ekonomi yang menjadi tema kita tema ARPJ sekarang yang sudah di di apa namanya di amandemen itu bahwa kita fokus di kesehatan dan recovery ekonomi nah saya pengen pariwisata ini antara pariwisata kesehatan dan recovery ekonomi pariwisata sebagai basisnya recovery ekonomi harus berjalan sinergis lalu bagaimana ceritanya bagaimana ini langkah-langkahnya bahwa pariwisata yang sekarang yang kemarin kena PPKM dan sebagainya naik sekitar gak tahu kita belum tahu ini kita jangan berandai-andai dulu ini bahwa apakah setelah nanti PPKM itu selesai akan menjamin tidak meledaknya lagi itu itu menjadi pertimbangan kita berarti pariwisata sekarang harus bisa menjawab pariwisata bisa menjawab di segala medan artinya ketika pandemi pun pariwisata tetap jalan apalagi pandemi sudah selesai pastinya jalan nah dua konsep ini harus dilalui oleh dinas pariwisata konsep ini harus dilakukan bagaimana ketika mengantisipasi pandemi masih berjalan pariwisata masih berjalan karena sekarang wisata tidak boleh ke destinasi bagaimana caranya supaya pariwisata tetap pariwisata tetap kangen dengan Yogyakarta dengan sisi lain pastinya pastinya saya mau katakan bahwa digital akan menjadi salah satu solusi hanya di pariwisata tidak boleh lepas dari garis besar haluan riparda riparda tahun riparda nomor 1 tahun 2012 yang sudah di amandemen menjadi riparda 1 2019 harus di evaluasi kembali harus di evaluasi kembali karena apa di tahun ini sampai tahun 2025 karena kita punya cita-cita sampai 2025 akan menjadi pariwisata berlevel Asia Tenggara nah capean capean yang di apa namanya yang menjadi fokus di tahun ini sampai tahun 2025 adalah tentang event budaya dan hari ini tidak mungkin dilakukan dan tidak mungkin dilakukan sehingga mari kita evaluasi kembali riparda riparda kan ada tahun sekian ngapain tahun sekian ngapain harus di evaluasi kembali artinya saya tekankan hari ini digital akan menjadi perspektif baru dalam hal pariwisata baik baik bapak terima kasih maternuan artinya salah satu cara tadi bapak walaupun mungkin kunjungan tidak bisa dilakukan salah satu caranya adalah bisa tetap kita optimalkan dengan digitalisasi mungkin bagaimana caranya dan kira-kira bagaimana para pelaku wisata bisa menerapkan digitalisasi dalam tetap mempromosikan wisata yang ada di Yogyakarta kita lanjutkan nanti Pak Dwi Pak Singgih kita nanti akan juga mengajak untuk berbincang bersama dengan Ibu Marini terkait yang mengoptimalkan dari pemanfaatan digitalisasi ini dengan kemarinan pemirsa kita akan jadinya tetap bersama kami di Anjang Sana ya terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di Anjang Sana ngobrol santai seputar pariwisata Jogja persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta kali ini kita masih akan mengajak pemirsa semuanya kita akan berbincang seputar bagaimana seluruh pihak bersinergi dalam rangka upaya percepatan pemulihan pariwisata Jogja masih bersama kami di sini ada Bapak Erbidi Wahyu kemudian juga Bapak Singgir Harjo dan juga Ibu Marini tadi disampaikan oleh Pak Singgir dan juga oleh Bapak Dwi bahwa ternyata berbagai macam upaya juga terus dilakukan untuk percepatan dari pemulihan ekonomi termasuk bagaimana para pelaku wisata juga harus mendapatkan vaksinasi supaya dapat memberikan citra bahwa Jogjakarta aman untuk berwisata nanti ke depannya baik saya ingin menuju ke Ibu Marini Ibu tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi ya Bu mungkin sebelumnya bisa diceritakan Bu Marini bagaimanakah kondisi dari destinasi wisata yang mungkin belum dikatakan rekreasi keluarga Ibu ya kemudian juga kira-kira apakah juga menanggapi apa yang disampaikan Pak Dwi tadi terkait digitalisasi apakah terus dilakukan Ibu promosi dan sebagainya silahkan Bu Marini ya terima kasih yang jelas sekarang itu destinasi semua tutup tidak ada yang buka tidak ada yang operasional dan ya iya memang kalau ditanyakan strategi apa untuk sekarang ya kita hanya bertahan dengan walaupun cash flow-nya semakin turun dan semakin turun tapi yang jelas karena ARKI ini kan adalah asosiasi rekreasi keluarga Indonesia dimana di dalamnya adalah semua stakeholder tentang rekreasi baik yang di team park seperti kids fun ataupun water park ataupun yang game center yang di dalam mall nah pembatasan yang kedua ini kami rasakan semakin berat karena mall-mall tutup dan memang pariwisata menurut tutup jadi kadang-kadang kan kita dalam satu asosiasi ini kan tidak menyebar di seluruh Indonesia makotanya adanya di Aceh sampai ke hujung sampai Papua nah bagi pengusaha yang mempunyai tempat selain di Pulau Jawa Bali mereka mungkin bisa saling membantu untuk bertahannya jadi gotong royong satu dengan yang lainnya dimana income yang tempat lain tidak PPKM bisa membantu yang PPKM jadi mungkin sekarang kalau ditanya cara bertahannya untuk wisatawan seperti apa seperti itu jadi kita saling membantu dengan lainnya atau misalnya ada cara yang lain misalnya tempat wahana kita di mal yang masih sepi itu kita tarik mbak kita tarik kita taruh di tempat-tempat misalnya kayak Indomaret atau Afamat dimana disitu bisa dipakai buat permainan seperti kid ride seperti itu mbak itu juga bisa membantu baik baik bu Marini artinya juga upaya pengalihan tadi dari beberapa mungkin wahana permainan juga dilakukan ibu yang untuk bisa tetap bertahan meskipun mungkin perbelanjaan mau ditutup pada masa PPKM ini mungkin kemarin bu Marini ditambahkan lagi setelah PPKM diberlakukan ada gak ibu mungkin rencana yang barangkali menjadi target kedepannya mengingat kondisi yang kita belum tahu nanti akan seperti apa kedepannya bu Marini kalau di kita target kedepannya untuk wilayah Jawa-Bali berharap PPKM tetap diselesaikan saja kita tetap buka tapi dengan maksud saya bukan hanya ARKI saja bukan asosiasi kita saja yang mempunyai CASN lebih diperketat karena kemarin kita ada penilaian juga mbak dari Nisbar Wisata Pusat untuk Clean Health dan CHSE tadi untuk lebih diperketat jadi maksud saya karena pariwisata itu sebenarnya sekarang kok dijadikan sasaran untuk banyaknya orang yang terinfeksi padahal belum tentu mbak karena memang rekreasi memang kan pariwisata itu identik dengan kerumahan orang tapi di zaman mulai dari Pempes BB pertama sampai sekarang itu penurunan tingkat kunjungan di masing-masing wisata itu bisa turun berhasil sampai cuma 10% mbak bayangin kayak Kitspan itu sekarang 4 hektare yang tadinya kita 1 hari itu bisa mungkin sekitar 5 ribu orang sekarang itu cuma 100 atau 200 orang 200 orang itu aja tidak mungkin sampai 100 orang aja cuma 100 orang dengan 4 hektare itu saya pikir sudah memang mengikuti prokes sekali jadi maksud saya kalau memang ditanya mungkin PPKM ini sudah selesai aja sampai segini dan yang perlu pemerintah lakukan adalah dengan cara mungkin kalau di sisi kesehatan ya mbak ini saya sedikit cerita saya kan di Melati mbak di Melati itu kan banyak yang terinfeksi tapi di situ konsep gontong royong itu menjadi landasan saya untuk meaplikasikannya di bisnis gitu loh mbak jadi di sana mereka udah mulai masing-masing kecamatan tuh sudah mulai memikirkan rewan untuk pemakaman covid karena pada saat meninggal di rumah kita kan gak mungkin menggare lawan yang di rumah sakit terus untuk makan tadinya ada warung tetangga yang tutup kita pakai untuk tempat untuk isoman gitu terus udah gitu ada satu mobil yang tadinya mobilnya dipakai untuk usaha mobilnya dipakai untuk mengantar atau misalnya ada yang di rumah sakit jadi saya pikir berarti kalau konsep gotong royong ini saya pindahkan ke bisnis asosiasi atau wisata saya pikir bisa ya dengan cara tadi itu mbak ada beberapa tempat yang tidak ditutup bisa membantu yang ditutup atau misalnya strateginya ya itu inovasi tadi dan bagaimana caranya biar kita bisa tetap buka gitu mbak seperti itu baik ibu artinya juga upaya berbagai macam terus dilakukan ya bu Marini untuk bisa bertahan dan juga harapannya kondisinya sekiranya membaik sehingga bisa kembali pulih kondisinya terutama terkait dengan tempat-tempat rekreasi untuk keluarga baik bu Marini terima kasih saya kembali ke pak duit tadi ya yang disampaikan tadi bapak kaitannya juga barangkali dengaripada tadi kira-kira bagaimana bapak melihat tadi kondisi yang diceritakan oleh ibu Marini dukungan dari pemerintah seperti apa pak kira-kira yang bisa diberikan untuk kondisi saat ini dan juga ke depannya nanti yang pasti kita gak boleh putus asa mbak Marlina tadi saya gak putus asa ya PPKM ya sudah disudahi dan sebagainya kita gak tahu ini PPKM itu mau disudahi kapan itu belum tahu hanya hanya kalau saya boleh beranalisa gitu sampai Desember ini baru selesai nanti senyampang dengan menyelesaikannya vaksin nah tahun 2022 menurut saya baru latihan new normal baru latihan new normal tapi sekali lagi yang saya katakan tadi kita gak boleh stuck terhadap perekonomian kita gak boleh artinya kesehatan dan recovery ekonomi tetap berjalan pariwisata sebagai basisnya perekonomian juga tetap jalan caranya bagaimana tadi satu konsep adalah digital lalu bagaimana digital saya hanya memberikan begini pariwisata itu tidak hanya bicara tentang destinasi tetapi isi dari destinasi itu yang harus kita mainkan ingat loh ya pariwisata itu industri dan di tempatnya Pak Singe itu punya kewenangan terhadap industri kreatif industri ya pasti ada sandang ada pangan ada logam yang ini bisa dijual dengan konsep pariwisata jualnya bagaimana jualnya ya pakai digital jadi pariwisata digital untuk apa sambil menunggu pandemi ini selesai nah ini harus harus terkonsep dulu harus terkonsep dulu lalu bagaimana mempersiapkan industri pangan sandang logam tadi bisa menembus pariwisata nah antara sinerginya antara dinas pariwisata yang punya kewenangan mengelola industri kreatif walaupun tidak sendiri tidak dikelola oleh Pak Singe sendiri ada indak ada UMKM kooperasi dan sebagainya ini harus terkonsolidasi betul supaya produk ini mampu menembus pariwisata karena ironisnya ironisnya adalah kita ini kalau bicara tentang produk-produk kreatif itu sak dayak oke banget pertanyaannya adalah ketika bicara perizinan itu susah sekali PIRT yang menjadi kewenangan kabupaten kota saja itu susah untuk dicari ini sih yang menjadikan yang menjadikan produk-produk kita ini tidak apa namanya mulus menembus ke sana ke pasar tadi ke pasar digital tadi karena persyaratan pasar digital pasti di perizinan harus selesai harus clear dulu sehingga di DIA ini menunggu kita punya kewenangan tentang halal misalnya kita menunggu karena ketika kami akan memberikan perizinan halal itu PIRT yang menjadi kewenangan kabupaten kota harus selesai saya kira itu baik Pak Dwi artinya juga seperti yang disampaikan Pak Singe tadi ya bahwa memang betul kita semua pasti terus bersinergi untuk membangkitkan sektor pariwisata tapi saat ini kesehatan menjadi salah satu konsen utama untuk boleh kembali meningkatkan dan juga kondisinya supaya membaik terlebih dahulu baru nanti kita akan eksekusi ide-ide yang sudah kita canangkan termasuk tadi juga menjadi PR bagaimana kita bisa melihat pariwisata sebagai sebuah ekosistem kita akan lanjutkan setelah ini Bapak Ibu dan juga Pemirsa kita akan jelas-jenak jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Anjang sana terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Anjang sana ngobrol santai seputar pariwisata Jogja persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Kekerta masih mengajak Anda untuk boleh berbincang lebih lanjut terkait dengan upaya percepatan pemulihan pariwisata Jogja pasca PPKM Darurat dan juga tentunya masih bersama kami di sini Bapak RBD Wahyu Bapak Singgira Harjo dan juga Ibu Marini baik kita akan melanjutkan tadi perbincangan kita saya akan menuju ke Pak Singgir terlebih dahulu ya Pak tadi Pak Dwi menyampaikan bahwa ketika kita berbicara soal pariwisata ini adalah sebuah ekosistem bukan sekedar destinasi saja bukan sekedar tempat wisata saja tapi ada ekosistem di dalamnya industri kreatif UMKM dan sebagainya juga menjadi bagian dari sektor pariwisata kira-kira Pak Singgir terkait juga dengan tadi ya rekreasi keluarga di Yogyakarta potensi seperti apa Bapak yang masih bisa terus digali dan dioptimalkan terlebih di masa pandemi ini Pak Singgir jadi begini saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Dwi terlebih dahulu sebelum saya kemudian menjawab Pak Ari jadi betul Pak Dwi jadi kalau kita bicara pariwisata tidak hanya destinasi tapi ekosistem pariwisata itu sangat-sangat luas sekali sangat beragam sekali kalau kita bicara spektrumnya itu pariwisata itu 13 usaha kalau kemudian kita bicara ekonomi kreatif ada 17 subsektor jadi memang kemudian ini sangat luas sekali dan tidak bisa kemudian diselesaikan oleh dinas pariwisata itu sendiri tentu kita harus bersinergi bersama-sama untuk membangun pariwisata ini kemudian sektor pariwisata di dalam destinasi itu juga ragamnya banyak sekali aktivitasnya tidak hanya kemudian dari sisi daya tariknya tetapi bagaimana UMKM-nya bagaimana industri kreatifnya di situ bagaimana seni budayanya juga muncul di situ jadi inilah yang kemudian kita perlu dibara bersama-sama ya saya yakin nanti kita akan bisa lakukan percepatan untuk recovery tidak hanya destinasi tapi ekonomi juga nah kemudian kalau kalau kemudian kita bicara tentang tidak hanya vaksin ya jadi sekarang ini kami juga terus lakukan namanya untuk SJM pariwisata ini juga terus tetapi pada saat PPKM darurat ini karena memang kemudian aktivitasnya dihentikan sementara maka kemudian kita akan apa rubah strateginya bagaimana ini tetap bisa jalan penyiapan SDM dari sisi kesehatan dengan vaksin kemudian penyiapan SDM untuk membekali nanti kalau sudah mulai aktivitas ini banyak sekali jadi bisa kita lakukan dengan sertifikasi yang mereka yang sudah sudah habis masa sertifikasinya kemudian harus sertifikasi kembali itu mereka cukup berat kalau kemudian tidak kita bantu maka kemudian kita bantu itu dari sisi SDM maupun industri ini kami sedang musulkan Pak Tui jadi bagaimana kita bisa bantu industri untuk sertifikasi kembali termasuk tadi Mbak Mari ini untuk destinasi dan industri juga CHSE-nya sertifikasinya ini pemerintah memberikan fasilitasi secara gratis kemudian ada beberapa yang sudah kita sediakan juga misalnya tadi Mbak Mari ini menyampaikan tentang insentif ini sebetulnya sebelum sebelum lebaran kemarin kita sudah kerjasama dengan salah satu bank untuk memberikan diskon tiket masuk ya diskon tiket masuk ini juga insentif sebetulnya nanti kalau kemudian situasinya sudah bagus maka kemudian untuk mendorong masyarakat untuk kembali beraktifitas pariwisata tentunya tetap dengan prokes kita berikan insentif dengan diskon tiket masuknya ya kemudian tidak hanya berhenti di situ tapi kita juga buat beberapa paket wisata yang itu betul-betul mengindahkan prokes ya jadi dari jumlahnya sendiri itu kecil sekali ada dua ada kemudian dua itu biasanya untuk couple ya mbak arin kayaknya mau daftar ini aduh bapak untuk couple honeymooner atau family kemudian juga kelompok kecil maksimal 15-10 10-15 orang yang akan di handle secara profesional itinerary-nya juga sudah disusun secara rapi persaratannya juga harus sehat dibuktikan dengan screening covid negatif kemudian yang dituju juga harus tersertifikasi CIC baik itu hotelnya destinasinya oleh-olehnya nanti juga harus yang oleh-oleh yang sehat kemudian juga daerah yang dituju itu harus green zone juga nah ini juga menjadi apa semacam tawaran kepada pemerintah daerah Kabupaten Menbotan supaya destinasi yang akan dikunjungi di daerahnya karena ini nyangkutnya juga PAD di Kabupaten Kota maka perlu lupa-lupa untuk menghijaukan destinasi itu menghijaukan dalam tanda kutip adalah membuat zona hijau di destinasi itu ini menarik dan ini sebetulnya paketnya sudah siap tetapi karena PPKM ini sehingga kita akan lebih matangkan lagi sistemnya di digital aplikasi visiting Jogja juga sudah di develop jadi ini merupakan ancang-ancang kita untuk kemudian nanti kalau situasinya sudah mulai baik maka kemudian ini bisa dijalankan seperti itu Pak Rik baik Bapak artinya tadi melihat kembali lagi ya Pak menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dwi betul sekali pariwisata itu ekosistem banyak sekali yang terlibat di dalamnya termasuk juga tadi akhirnya melihat tren baru ternyata wisatawan ini sekarang kalau mau berkunjung itu pasti akan lebih selektif betul begitu ya Pak artinya kita pun sebagai pelaku wisata kemudian juga penyelenggara dalam destinasi wisata juga harus berlomba-lomba untuk bagaimana menunjukkan sekaligus juga menjadi bagian untuk menghijaukan wilayah dari destinasi tersebut kira-kira mungkin seperti apa Pak Dwi contoh dari produk kreatif ataupun mungkin juga produk-produk artisan KSMKM di Jogja yang juga bisa kita terus dorong sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi Pak CPPKM ini Pak Dwi oke terima kasih tapi sebelumnya saya mau katakan begini pariwisata itu basis pasarnya kalau di dinas pariwisata itu mengelola industri kreatif mengelola mengelola itu artinya tidak menangani langsung artinya ketika bicara tentang perizinan PIRT itu di pariwisata tidak tetapi pariwisata menyiapkan basis pasarnya kalau ini konsepnya adalah digital maka dinas pariwisata juga harus menyiapkan digital market terhadap pemasaran pariwisata sekali lagi tidak hanya memasarkan desainasi saja tetapi misalnya saya ini baru ada ide misalnya di dinas UMKM kooperasi itu ada namanya SIPAKOL kita punya sistem itu sebetulnya dimana dimana kemarin kita di komisi B bagaimana kita meningkatkan daya beli masyarakat karena ini hari ini adalah online maka ongkos kirim ongkos kirim di DIY ini sepotaran DIY ini ditanggung oleh APBD ditanggung oleh APBD sehingga masyarakat yang mau membeli itu tidak dikenakan oleh ongkos kirim nah saya tidak tahu bagaimana nanti di Pak Singgih di Pak Singgih untuk mengonsep ini memungkinkan atau tidak bagaimana pariwisata menjadi basisnya pemasaran termasuk tadi menggratiskan ongkir atau disitu punya aplikasi dimana banyak produk-produk industri kreatif yang dibuat tadi apakah industri kreatif itu banyak sekali olahan juga ada yang namanya industri kreatif itu ada pangan ada sandang ada logam makanya sebetulnya di dinas perindah pun punya perda yang namanya rencana rencana pembangunan industri berbasis kawasan gulnya dimana gulnya di destinasi wisata berbasis ada sandang ada pangan ada logam ini RPI kita juga sudah punya perda makanya di depan tadi katakan mulai sekarang harus ada konsolidasi insensif antara dinas pariwisata dengan OPD yang menangani industri beserta industri kreatifnya misalnya diindak misalnya kalau sudah offline ini diindak itu juga punya yang namanya misalnya mengadakan batik on the street gitu batik on the street itu juga bisa dijual di pariwisata berbasis kawasan di kampungnya Pak Singe ini ada yang namanya terkenal dengan jumputannya dan waktu itu pernah kita adakan yang namanya jumputan on the street itu juga bisa dijual di pariwisata sekali lagi bagaimana sekarang dinas pariwisata membuat digital yang bisa menjawab tantangan pariwisata sekali lagi kalau bicara tentang industri kreatif yang dimana dinas pariwisata punya kewenangan untuk mengelola ini segera diinventarisasi sampai kepada ada konsolidasi kelembagaan untuk bisa produk-produk industri kreatif tadi masuk di dalam pasar yang namanya pasar pariwisata itu itu yang yang pertama lalu yang kedua Pak Singe saya ingatkan kembali untuk mengevaluasi kembali tentang ribarda kita ribarda kita kalau kita target ribarda hari ini tidak mungkin kita akan nge-push tentang bagaimana pelestarian wisata berbasis sosial budaya misalnya kan cendongnya ke offline walaupun online juga bisa walaupun online juga bisa tetapi tidak optimal nah saya kira ada target-target yang pernah ditargetkan di tahun sebelumnya itu akan kembali ke sana Pak misalnya di tahun 2015 sampai 2019 mendorong akselerasi perkembangan pariwisata dengan peningkatan media dengan media nah ini harus dioptimalkan di tahun ini yang sebetulnya itu menjadi target 2015 2019 makanya sekali lagi Pak Singgi harus mengevaluasi kembali riparda kita yang menjadi garis besar haluan pariwisata ini mau kemana mau kemana gitu mbak baik terima kasih Pak Dwi artinya sekali lagi tadi ya menjadi tugas kita bagaimana terus menggali potensi yang ada dan juga mengoptimalkannya mungkin juga saya rasa selaras dengan disampaikan Pak Singgi tadi ya dengan paket-paket yang dijual kemudian bagaimana para wisatawan bisa mendapatkan kepercayaan untuk tempat berwisata dengan aman itu juga menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi yang ada nanti kita akan lanjutkan lagi setelah ini termasuk bagaimana kira-kira nanti Ibu Marini ya melihat hal tersebut sebagai sebuah tantangan sebagai sebuah solusi barangkali untuk bagaimana bisa survive di tengah kondisi pandemi saat ini kita jadi senak Bapak Ibu dan juga pemirsa semuanya tetap bersama kami di Anjang Sana terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Anjang Sana ngobrol asyik ngobrol santai seputar pariwisata Jogja persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta masih melanjutkan obrolan kita terkait dengan percepatan pemulihan pariwisata Jogja pasca PPKM dan juga tentunya masih bersama dengan ketiga narasumber ada Bapak Dwi Pak Singgi dan juga Ibu Marini Bu Marini tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Singgi Pak Dwi tadi ya terkait kita melihat pariwisata sebagai sebuah ekosistem artinya ketika kita ingin bangkit kita juga perlu bersinergi bersama-sama terus menggali potensi nah Ibu bagaimana melihat hal tersebut apakah juga artinya disini ada hal-hal yang masih bisa terus dikembangkan termasuk juga mungkin kah Ibu kira-kira ketika rekreasi keluarga juga akan itu berkolaborasi dengan pihak-pihak seperti industri kreatif UMKM dan lain sebagainya silahkan Bu Marini ya Mbak yang jelas kolaborasi dengan berbagai unsur seperti pentahelik mulai dari pemerintah akademisi terus media bisnis itu memang sangat diperlukan pada saat ini Mbak mungkin itu menjadi konsep gontor-goyong juga untuk bangun perekonomian Jogja yang berbasis pariwisata ya Pak Dwi yang jelas masing-masing pelaku wisata memang harus mempunyai inovasi Mbak untuk mengatasi ini semua dan memang perlu bantuan di setiap unsur gitu loh Mbak jadi mungkin kalau inovasi mungkin yang jelas Mbak sama yang harus yang kami lakukan sekarang adalah tetap menjaga tempat rekreasi atau wahana kami tetap bersih gitu loh dengan mengikuti tetap karena kita sudah mendapatkan sertifikat CHSE Mbak sebagian besar walaupun itu belum semuanya tapi kita dan yakin juga Pak walaupun dari kami dia pengennya PPKM cepat selesai walaupun dari sisi kesehatan dan pemerintah itu tidak memungkinkan ya kita tetap pikirkan informaturan aja Pak dan tetap semangat juga Pak Dwi jadi maksudnya kalaupun nanti bisa buka bulan Desember atau bulan November untuk kebersihan dan segala macam kita tidak perlu bersusah payah lagi Pak seperti pada saat PSBB pertama kali dimana pada saat tutup kita tinggalkan terus akhirnya recovery-nya juga cukup lumayan susah juga namun tapi yang kedua ini karena udah pengalaman Pak pada saat penutupan kita tetap menyediakan beberapa orang untuk tetap kebersihan karena saya sih berharap dari mungkin kolaborasi dari Penta Helik ini bisa memberikan contoh kepada masyarakat wisata yang aman dan green zone itu seperti apa gitu loh mungkin bisa disampaikan bahwa satu dia mendapatkan sertifikasi CASA atau dia mengikuti protokol prokes kesehatan atau misalnya dilihat dari dia mengurangi less crowded atau dia mengurangi sentuhan less touching atau segala macam mungkin seperti itu Pak yang mungkin yang yang dibutuhkan dari asosiasi seperti itu kalau adaptasi ya jelas Pak kami sudah beradaptasi dari pertama kali dengan kondisi seperti ini yang terdampak sekali adalah sumber daya manusia dan itu pun kita sampaikan juga dengan pengurangan gaji karena sesuai dengan tingkat omzet yang kita terima atau tingkat kunian yang datang atau customer yang datang atau misalnya kita juga sudah mulai restruktur biaya mana yang perlu diperlukan mana yang tidak terus yang ketiga mana yang perlu kita konser untuk digitalisasi atau misalnya apa yang perlu kita promosiin yang penting untuk digital dan segala macam itu sudah menjadi bahasa baku yang terus-terus kita lakukan tapi memang untuk kolaborasi konsensus repatahilik memang kita butuhkan di sini Pak ke Pak Dwi atau ke Pak Singgi seperti itu Pak begitu Pak bagi saya terima kasih ya baik Bu Marini artinya juga berbagai macam upaya termasuk maintenance terus dilakukan Ibu Ya supaya nanti mungkin ketika kondisi sederhana baik barangkali PPKM sederhana mulai lebih longer juga tetap bisa memberikan performa terbaik bagi para wisatawan kedepannya nanti begitu Ngi Bu Marini baik tetap berikan citra yang bagus Mbak Parwisata maksudnya jangan sampai nanti buka menjeliat oh pariwisata tidak seperti green zone lagi tapi kita memberikan itu yang membuat kita tetap survive sampai sekarang gimana caranya gimana caranya buat taman wisata jadi tempat yang benar-benar ya buat anak-anak suka buat orang lain juga bisa tapi baik saya setuju juga Ibu Marini bahwa mungkin memang saat ini untuk eksekusi kunjungan wisata belum bisa dilakukan tapi kita tetap bisa mempertahankan citra wisata yang aman bagi para wisatawan sehingga nanti ketika saatnya tiba para wisatawan juga tidak takut tidak khawatir untuk kembali berwisata terima kasih Ibu Marini baik Pak Singgi menanggapi apa yang Ibu Marini sampaikan tadi Pak Singgi ya kira-kira bagaimana Bapak terlebih terkait dengan rekreasi keluarga tadi Pak kira-kira bisa tetap menciptakan citra yang aman dan apa yang bisa dilakukan mungkin Pak kalau kita juga create paket-paket yang menarik melalui sektor para wisata keluarga seperti ini Pak Singgi saya bisa memahami apa yang sampaikan Ibu Marini dan tentunya di samping kiri kanan depan belakang Ibu Marini itu sama itu pusingnya itu bagaimana kemudian di saat yang seperti ini ya itu harus betul-betul menghemat mana yang kemudian mana pembiayaan yang harus didulukan mana yang ini bisa belakangan efisiensi di sana-sini dan sebagainya itulah yang kemudian perlu kreativitas inovasi adaptasi di situ dan ini dialami oleh seluruh industri pariwisata juga destinasi baik itu yang dikelola oleh masyarakat maupun oleh swasta apalagi jadi ini luar biasa ini effortnya teman-teman dan saya berharap tetap semangat sabar terlebih dahulu ya dan kata kuncinya sebetulnya satu itu disiplin kita semuanya masyarakat itu disiplin untuk kemudian menaati protokol keskatan itu nah kalau saya ditanya terus kira-kira apa sih yang kemudian akan dilakukan dari pemerintah tentu apa yang kemudian diharapkan oleh Bu Marini dan teman-teman saya kira ini nanti bisa di kita bisa inventarisir kemudian kami rembukan sama Pak Dwi ini yang yang punya apa itu kewenangan di bidang penganggaran dan sebagainya tentunya kami sebetulnya ingin ingin memberikan apa ya solusi nantinya saya masih berpikir begini kalau kemudian kita akan meristat kembali atau setelah PPKM ini kan berarti otomatis akan dimulainya operasional kembali tentu harus ada biaya yang dikeluarkan nah ini yang kemudian saya berpikir kira-kira kebutuhan-kebutuhan apa ini nanti akan kami coba untuk inventarisir mana yang nanti bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi mana yang kemudian nanti akan disiapkan oleh teman-teman kabupaten kota dan tentu gotong royongnya dengan yang bersangkutan itu sendiri tentu ini dalam rangka untuk kemudian bangkit bersama ya recovery yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi ini betul-betul akan dirasakan sehingga kalau mau apa dari sekitar satu bulan ini duduk kalau mau berdiri itu enggak awang-awangan enggak kemudian geloyor-geloyor gitu ya tapi duduknya juga kemudian agak smooth enak gitu ini nanti yang bisa didiskusikan ini sama Pak Dwi begitu Mbak Arit ya baik terima kasih Pak Singgi oke dan kembali lagi ke Pak Dwi tadi mungkin ya Bapak mungkin kemudian bagaimana komitmen dukungan dari pemerintah dari legislatif terutama menanggapi yang disampaikan Pak Singgi kemudian juga Ibu Marini tadi kira-kira seperti apa Pak Dwi komitmen untuk terus mendukung dalam upaya pemulihan pariwisata ini ya di asosiasinya Mbak Marini itu kan apa namanya wisata perubatan manusia iya betul ya yang sebetulnya juga sudah ada di dalam ripartai itu Mbak pasal 15 ayat 1 aku udah apal pasal 15 ayat 1 bagaimana rekreasi buatan manusia nah tapi berangkat berangkat dari itu semua bahwa kesehatan dan apa namanya pariwisata harus satu tarikan napas harus satu tarikan napas berarti bahwa ketika kita mengoptimalkan lagi pariwisata tidak boleh mengesampingkan kesehatan saya tuju Pak demikian selanjutnya lalu bagaimana caranya ini Pak Singgih Pak Singgih diskusi kepada TAPD hari ini hari ini PMK sudah keluar PMK tentang penanganan covid yang bisa menggunakan dana keistimewaan Pak kalau saya lihat kalau saya lihat PMKnya itu memungkinkan bagaimana memberikan fasilitas kepada destinasi destinasi wisata dalam perspektif kesehatan misalnya saya dari dulu mencita-citakan bagaimana setiap destinasi wisata yang gede paling tidak disitu punya SOP ketika mau masuk apa paling tidak ada genus paling tidak ada genus nah pasti SDM-nya mudah ini untuk dilatih nah bagaimana setiap destinasi punya genus sehingga ketika masuk di lokasi destinasi itu kenyamanan pariwisata itu terjamin sehingga harapan kami dengan PMK PMKnya yang memungkinkan dana keseluruhan untuk penanganan COVID silahkan Pak Singgir untuk pelajari itu bersama dari sisi dari sisi pariwisata apa yang harus harus kita ambil disitu kalau saya kalau saya sudah membahas Pak Singgir kok menurut saya tapi ini butuh diskusi menurut saya bisa memungkinkan untuk memfasilitasi dari sisi kesehatan di destinasi wisata Pak Singgir belajar itu PMKnya baru-baru ini Pak karena waktu itu baru ada surat dan surat sekarang ada sudah ada PMKnya nah ada diskusi bagaimana PMK bisa di break down dan menjawab persoalan-persoalan yang ada di kita dari sisi kesehatan untuk pariwisata saya kira gitu Mbak Marina oke Pak segar ini Pak jadi saya tidak bisa tidak pusing lagi kita gelir lagi ya Pak segini paling segar Mbak Marina hari ini Pak Singgir saya itu kadang-kadang lucu loh kok asosiasi-asosiasi yang bergerak di pariwisata itu nggak pernah ngobrol dengan komisi bil jadi seibat-ibatnya Pak Singgir itu hanya di perencanaan loh tetapi kalau ngomong duit di kami loh ya Pak Singgir bertugas membuat perencanaan dan mengeksekusi duitnya di saya ini harus bersinergi dan kami punya duit Pak Singgir nggak ada perencanaan juga nggak jadi harus harus kayak suami dan istri baik terima kasih saya ada ya Pak ya baik mungkin nanti ya Pak ya suatu saat kita bisa ngobrol bareng supaya tadi seperti yang Pak Singgir sampaikan kalau duduk nggak ayub-ayuban tapi duduk bisa ngobrol bersinergi bersama-sama ya baik terima kasih mungkin sebelum kita akhirnya obrolan kita kali ini karena kita terbatas mungkin dari masing-masing narasumber dari Ibu Marni terlebih dahulu silahkan mungkin harapannya seperti apa singkat saja Ibu monggo ya harapannya memang perlu kolaborasi lagi ya Mbak yang seperti sekarang ini ternyata Pak Dwi memberikan angin segar bahwa ada peraturan terbaru itu yang sangat kami tunggu Mbak jadi kalau masalah adaptasi inovasi dan segala macam itu kita sudah pelaku wisata sudah berusaha seperti apapun itu sudah kita lakukan Mbak jadi kolaborasi terhadap pihak-pihak lain peta helik itu sangat penting itu namanya mungkin di bisnis kali ya Mbak kalau saya boleh bilang terima kasih Mbak baik terima kasih dari Pak Dwi silahkan Bapak singkat saja pandemi boleh jalan tetapi pariwisata tetap eksis oke siap Bapak terima kasih Pak Singgi terakhir silahkan Pak singkat saja apa yang kita lakukan sekarang ini adalah menyiapkan untuk nantinya pariwisata bangkit kembali namun yang kemudian perlu kita siapkan kembali adalah mental kita budaya kita untuk selalu disiplin terhadap protokol kesehatan itu katakutnya supaya kita tidak kemudian di PPKM lagi oke baik terima kasih Pak Singgi disiplin kesehatan supaya enggak PPKM lagi ya motor nuas sekali lagi Ibu Marini Pak Singgi Pak Dwi untuk obrolan kita kali ini kita berharap kondisinya segera membaik dan para wisata boleh kembali bangkit terima kasih Bapak Ibu Tarasumber semuanya baik Pak Mirsa tidak terasa kita sudah berbicara bersama selama kurang lebih satu jam dan juga tentunya sekali lagi menjadi tugas kita untuk bisa disiplin dan juga menjadi bagian dalam upaya pemutusan rantai penyebaran COVID-19 sekarang enggak apa-apa ngerem dulu nanti kalau kondisi sudah membaik kita lari-lari bareng lagi yang jelas ini bukan kita sendiri saja tapi kalau kita mau bangkit kita harus bangkit bersama dan juga tentunya saling memberikan energi positif untuk seluruh pelaku dari sektor pariwisata dan juga jangan lupa pastinya Pemirsa apapun kegiatan Anda tetap patuhi protokol kesehatan pakai masker jaga jarak cuci tangan hindari kerumunan dan batasi mobilitas sehat selalu saya Pernabela Harin pamit turu diri sampai jumpa dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati